Hai semua, welcome back to Pisik EZ. Di video kali ini kita akan membahas tentang hukum gravitasi Newton. Di dalamnya nanti kita akan membahas konsep dasar mengenai gaya gravitasi dan median gravitasi itu sendiri, serta contoh soal yang terkait dengan materi yang akan kita bahas. Gaya gravitasi adalah gaya interaksi antara dua benda. Contoh gaya gravitasi yang kita sudah ketahui di mana semua benda tertarik menuju ke pusat bumi. Tetapi, sebenarnya gaya gravitasi ini bisa terjadi juga pada dua benda yang berada pada jarak tertentu. Gaya gravitasi ini berbanding lurus dengan masa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan pangkat dua jarak dari kedua benda. Nah, secara matematis dapat dirumuskan dengan FG sama dengan G dikali M1 dikali M2 dibagi R pangkat dua. Di mana FG adalah gaya gravitasi dalam satuan Newton, G adalah konstanta gravitasi umum, nilainya 6,67 x 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat, R adalah jarak pusat masa dari masing-masing benda, dan M adalah masa benda. Konsep gaya gravitasi ini pertama kali dikemukakan oleh Sir Isaac Newton melalui hukum gravitasi Newton yang berbunyi, Besar gaya tarik menarik antar dua benda berbanding lurus dengan masa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Medan gravitasi Medan gravitasi merupakan ruang di sekitar benda yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Besarnya medan gravitasi G adalah nilai percepatan total yang diberikan ke benda yang bergerak di suatu tempat karena efek gabungan gravitasi dan gaya sentrifugal dari rotasi. Besar medan gravitasi G adalah gaya gravitasi F per masa benda tersebut. Dengan mensubstitusikan persamaan gaya gravitasi yang sudah kita bahas sebelumnya sehingga didapatkan hasil G dikali M1 dikali M2 dibagi R kuadrat dibagi M, maka persamaan medan gravitasi G adalah G dikali M dibagi R pangkat 2. Percepatan gravitasi di permukaan bumi G1 dengan jari-jari R berbeda dengan percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi. Dari persamaannya, percepatan gravitasi pada permukaan bumi G1 sama dengan G M dibagi R pangkat 2. Sementara percepatan atau kuad medan gravitasi pada ketinggian tertentu rumusnya G2 sama dengan G dikali M dibagi R ditambah H pangkat 2. Sehingga jika kita bandingkan percepatan gravitasi pada dua keadaan ini, maka G1 banding G2 sama dengan R ditambah H per R pangkat 2. Contoh soal pertama, terdapat tiga benda masing-masing bermasa 1 kg, 2 kg, dan 3 kg seperti gambar. Berapakah gaya gravitasi pada benda kedua? Dari gambar bisa kita lihat gaya gravitasi F23 ke arah kanan dan F21 ke arah kiri. Selanjutnya, kita tentukan dulu nilai F21 dan F23-nya. Untuk F21 sama dengan G dikali M1 dikali M2 dibagi R kuadrat. Selanjutnya, kita masukkan angka-angkanya G6,67 x 10 pangkat minus 11, M2-nya 2, M3-nya 3 kg, dan R23-nya 4 pangkat 2. Kemudian kita hitung masing-masing dan hasilnya adalah 3,335 x 10 pangkat minus 11 N. Selanjutnya, kita tentukan gaya gravitasi untuk benda 2 dan 3, yaitu G M2 kali M3 dibagi R pangkat 2. Kita substitusikan nilai-nilai yang ada, G-nya 6,67 x 10 pangkat minus 11, M2-nya 2, M3-nya 3, dan R23-nya 4 pangkat 2. Kemudian kita hitung satu persatu, 2 x 3, 6, dan 4 pangkat 2 adalah 16. Masing-masing untuk 6 dan 16 dibagi 2, jadi hasilnya adalah 3 dan 8. Sehingga didapatkan hasil untuk gaya gravitasi 2 dan 3, yaitu 2,501 x 10 pangkat minus 11 N. Untuk mencari gaya gravitasi pada benda kedua, kita gunakan sigma F2 sama dengan F21 dikurang F23. Kemudian kita masukkan nilainya, disini 10 pangkat minus 11-nya aku keluarin ya, jadi dalam kurung 3,335 dikurang 2,501, tutup kurung x 10 pangkat minus 11. Dan hasilnya adalah 0,834 x 10 pangkat minus 11 N. Ke arah benda 1 Contoh soal kedua, benda berada di permukaan bumi memiliki percepatan gravitasi 1 per 6 G, di mana G adalah percepatan gravitasi di permukaan bumi. Anggap bumi bulat sempurna dengan jari-jari R. Maka, tentukan di mana letak benda tersebut dari permukaan bumi. Untuk kasus seperti soal ini, kita bisa menggunakan persamaan perbandingan percepatan gravitasi G1 banding G2 sama dengan dalam kurung R plus H dibagi R pangkat 2. Karena pertanyaan dalam soal menentukan letak benda dari atas permukaan bumi, berarti yang kita cari adalah ketinggian H ini. Sekarang kita masukkan nilai G1 dan G2-nya. Untuk G1 adalah percepatan gravitasi di permukaan bumi nilainya G, sementara G2 adalah 1 per 6 G. Karena G-nya sama, berarti habis ya, kita coret. Selanjutnya, kuadrat ini kalau kita pindahkan ruas kan jadi akar. Kemudian, 1 dibagi 1 per 6, 6-nya bisa naik, jadinya akar 6 sama dengan R plus H dibagi R. Jadi, pangkat 2-nya sudah hilang ya. Kemudian, R kita pindah ruas jadi akar 6R sama dengan R plus H. R kita kumpulkan, maka H-nya sama dengan akar 6R dikurang R, yaitu 1,45R. Jadi, ketinggian benda atau jarak benda dari permukaan bumi adalah 1,45 kali jari-jari bumi. Berikut adalah 2 contoh soal yang bisa kalian kerjakan berdasarkan materi yang sudah dibahas. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!